Halo guys, selamat datang di channel Varieglarity. Pada video sebelumnya, saya telah membuat sebuah wireless gamepad menggunakan ESP32 yang dimasukkan ke dalam stick PS2, yang dapat disambungkan ke ponsel maupun komputer melalui konektivitas Bluetooth untuk memainkan game-game Android maupun game-game dari PlayStation yang bisa dimainkan lewat emulator. Setelah wireless gamepad tersebut berfungsi sempurna, kurang rasanya jika tidak membuat desain sendiri sebuah gamepad agar terlihat unik dan berbeda, maka dari itu saya buatlah sebuah desain gamepad seperti ini, yang kemudian desain tersebut saya realisasikan dengan mencetaknya di PCBWay, sehingga setelah beberapa hari kemudian paket PCB dari PCBWay tersebut saya terima, dan kita langsung saja buka paketnya. Ketika pertama kali saya membuka paket ini, tidak biasanya untuk boxnya terlihat polos, padahal sebelum-sebelumnya memakai box yang di sekelilingnya terdapat tulisan PCBWay. Baik, langsung saja kita buka untuk melihat isinya, dan setelah terbuka, di sini terdapat satu kemasan berisi modul-modul dan satu paket desain PCB. Sebelum kita membuka kemasan modul-modul, kita akan melihat dulu seperti apa desain PCB yang telah dicetak di PCBWay ini. Sebagai tambahan informasi, ukuran PCB ini di bawah 10x10 cm persegi, yang artinya PCB ini masuk ke dalam jenis PCB prototype yang harganya sekitar 5 dolar saja, dengan jumlah 10 keping dan yang kita dapatkan adalah 11 keping. Ini dia PCB-nya, ini untuk bagian depan dan ini adalah bagian belakang, bentuknya menyerupai controller PlayStation. Bagian ini nantinya bisa dipatahkan dan dipasang di sini sebagai LR12. Kemudian selanjutnya kita akan melihat paket yang saya dapatkan dari Gipshop-nya PCBWay juga. Jadi di PCBWay, selain kita bisa mencetak PCB, kita juga bisa belanja berbagai macam keperluan elektronika. Seperti dalam hal ini, saya memesan 2 buah Arduino Nano untuk keperluan praktek proyek selanjutnya. Selain itu, saya juga memesan 3 joystick, salah satunya akan saya gunakan pada proyek kali ini, yaitu ESP32 Gamepad. Baik, langsung saja kita siapkan komponennya, yaitu yang pertama ESP32, modul charger TP4056, baterai holder 18650, joystick, 10 pass button, pin hand female, 2 kapasitor 100N, LED biru, pin head, dan resistor. Lanjut ke langkah yang paling asik, yaitu mematahkan bagian untuk LR12. Setelah dipatahkan, nantinya bagian-bagian ini dipasangkan pada slot yang sudah tersedia, dan di sini sudah ada tandanya, baik L maupun R. Namun sebelum itu, kita akan memasang komponen yang ada pada bagian atasnya dulu. Untuk memudahkan, PCB kita jepit dulu, kemudian komponen pertama yang akan kita pasang yaitu tombol select, tombol start, tombol kotak, tombol segitiga, tombol X, dan tombol bulat. Selanjutnya, pasang LED, kapasitor, resistor, modul charger, pin head, joystick, pin head female untuk konektor ESP32, dan tentunya ESP32-nya. Setelah itu, tinggal lakukan penyolderan, sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu menyolder bagian LR12. Agar pemasangannya pas, maka di sini memerlukan bantuan yaitu dengan memasang isolasi seperti ini. Lakukan hal yang sama pada keduanya. Isolasi ini membantu agar PCB sama rata pada permukaan PCB utama, sehingga tidak menonjol ataupun kurang. Setelah selesai, mari kita coba dulu untuk memasukkan keping PCB kecil pada slotnya. Agar lebih presisi dalam pemasangannya, saya memerlukan satu lagi PCB yang sama, untuk kemudian PCB tersebut dipasang spesial pada kedua lubang baut yang tersedia. Setelah selesai, barulah kita memasangkan PCB kecil tadi melewati lubang PCB kedua seperti ini. Selanjutnya, barulah kita menyolder bagian yang terbuka seperti yang terlihat ini. Bagian terbuka ini merupakan bagian yang tersambung antara PCB kecil ini dengan PCB utama dan juga sebagai penguat PCB kecil ini. Tidak hanya bagian depan yang sebagai penghubung jalur ground, dan pada bagian belakang terdapat dua jalur serupa yang harus disolder juga, yaitu jalur L1 dan L2, begitu pun pada bagian satunya lagi, yaitu pada jalur R1 dan R2. Pada langkah terakhir, yaitu memasang empat tombol sisanya, yaitu untuk tombol R1 dan juga tombol R2. Kemudian selanjutnya, pemasangan tombol L1 dan juga tombol L2. Lalu tinggal menyoldernya. Nah, langkah perakitan dari gamepad ini sudah selesai. Selanjutnya, tinggal memprogram ESP32-nya. Untuk caranya, silakan dilihat pada video sebelumnya. Dan untuk kode programnya, silakan di-download pada deskripsi video ini. Saatnya untuk mencoba ESP32 gamepad ini. Yang pertama, kita akan langsung hidupkan menggunakan baterai. Namun sayangnya, saya lupa membaca datasheet dari regulator penurun tegangan 3,3V yang ada pada ESP32 ini, dengan minimal input 4,8V, sehingga saat menggunakan baterai hanya bertahan beberapa menit saja. Jadi, jika menggunakan baterai, perlu penaik tegangan menjadi 5V seperti modul MT3608. Untuk itu, mari kita lanjutkan menggunakan power supply meralui micro USB saja. Setelah itu, hidupkan Bluetooth ponselnya, maka akan terdeteksi Bluetooth gamepad-nya, yang ditandai dengan indikator pada gamepad menyala biru. Kemudian, pilih untuk piring. Setelah selesai piring, maka ponsel dan gamepad telah tersambung dan siap digunakan. Untuk mencobanya, saya akan memakai aplikasi emulator Darkstation, untuk memainkan game yang sangat populer pada PlayStation 1, yaitu sebuah game balap yang bernama Crash Team Racing, atau biasa disebut CTR. Langsung saja kita mainkan game-nya. Itu dia proses pembuatan ESP32 gamepad dari awal hingga akhir. Semoga video ini dapat menginspirasi dan juga motivasi. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.